Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryan Yukaha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar pembahasan terkini tentang perkembangan dari PLTS ATAP itu sendiri, yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian SDM. Jadi program PLTS ATAP ini, seperti pada umumnya, yaitu menghybridkan sistem PLTS ini yang biasanya cuma bersifat individual, sifatnya sukarela, dan tidak bisa diintegrasikan dengan PLN. Dan pada PLTS ATAP ini, secara KWH meternya itu sudah beda sendiri, sehingga bisa terintegrasi dengan PLN. Jadi nanti ketika kita tidak mendapatkan cahaya matahari, kita menggunakan listrik dari PLN, sehingga tagihannya maju. Apabila kita mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit PLTS ini, maka nanti dan apabila berlebihan akan bisa dijual ke PLN, sehingga tagihannya bisa mundur. Dan pada peraturan sebelumnya, itu hanya mengurangi sekitar 65% pada peraturan yang baru ini, bisa hingga 100%. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa saja bagian dari PLTS ATAP, yaitu ada modul surya-nya, untuk mengubah dari energi cahaya ke listrik, dan ada inverter, yaitu untuk step up tegangannya, atau step down-nya, tergantung kebutuhan. Dan ada sambungan listrik, ada sistem pengaman, dan harus ada KWH meter export-import. Ini harus melakukan pengajuan, atau mendaftaran terlebih dahulu ke PLN tentunya. Tidak bisa, kita ketika menggunakan KWH yang biasa, itu langsung kita menambahkan PLTS, dan kita langsung kirim ke sambungan ke PLN-nya. Itu akan sangat berbahaya, bisa mengakibatkan konsulating ya. Jadi, PLN ini tentu saja akan memetakan, nanti apabila sudah melakukan penabtaran, akan dipetakan, mana saja yang bisa menjadi, mengekspor dan mengimpornya. Jadi tidak bisa kita langsung beli PLTS, langsung kita pasang, langsung kita kirimkan listriknya, itu akan bisa saja konsulating. Dan pada video saya sebelumnya, ada yang berkomentar, di sini menuliskan, yaitu bukannya ada aturan baru dari Menteri SDM, kelebihan produksi solar cell akan diakumulasi 100%, bukan 65%. Dan ini sudah saya cari di sini. Memang benar untuk peraturan yang baru, pada Permen SDM nomor 26 tahun 2021, tentang PLTS atap ini. Jadi, Kementerian SDM ini merevisi lagi, yaitu bisa hingga 100% untuk mengurangi tagihannya. Jadi, nanti meterannya itu, akan mundur ketika kita kelebihan dari listrik tadi. Dan tentu saja, ini akan mempercepat akselerasi, perpindahan dari pembangkit listrik utama kita, yaitu batu bara, bisa berpindah ke teknologi ramah lingkungan, yaitu PLTS. Dan, Kementerian SDM sendiri, mentargetkan sekitar 3,6 GW, yang akan dilakukan setelah bertahap, hingga tahun 2025. Tentu saja, target 3,6 GW ini sangat besar sekali. Mengingat PLTS itu, dari satu kota ini itu, untuk yang teknologi saat ini ya, itu masih sangat kecil daya yang dihasilkan. Makanya untuk keperluan satu rumah ini, memerlukan banyak sekali papan dari, PL, apa, solar cell ini. Dan, mungkin ke depannya akan, lebih dikembangkan lagi, mungkin bisa, solar panel, yaitu B-layer, itu, bisa digunakan dari di atasnya, maupun dari sisi bawahnya itu juga bisa, digunakan lagi. Jadi, ada pantulan dari matahari ke genteng, genteng ke panel surat yang bawahnya. Itu mungkin pengembangan ke depan. Bisa lagi, nanti, selnya dari solar cell itu, bisa semakin rapat, atau, menggunakan bahan lain. Jadi, untuk targetnya itu, yaitu berpotensi untuk menyerap, 121.500 orang tenaga kerja. Ini penting sekali, untuk penyerapan tenaga kerjanya. Dan, bisa berpotensi meningkatkan investasi, sebesar, 45 hingga, 63,7 triliun, untuk pembangunan fisik PLTS, dan, 2,04 hingga, 4,1 triliun, untuk pengadaan KWH eksim. Ini penting sekali, supaya bisa terjadi ekspor dan impor tadi. Dan, yang ketiga, mendorongnya, pertumbuhan industri, mendukung PLTS, di dalam negeri, dan meningkatkan, daya saing, semakin tinggi, tingkat komponen dalam negeri, TKDN-nya. Di selama ini, kebutuhan dari, PLTS itu sendiri, kebutuhan dari ini semua, masih kebanyakan, impor dari China, maupun negara-negara yang lain, yang memproduksi. Jadi, dengan adanya program PLTS, atap ini, bisa menarik investor, untuk membangun pabriknya, di Indonesia. Dan, nanti akan terjadi, pertukaran, ilmu, sehingga Indonesia mungkin, bisa memproduksinya sendiri, ke depannya. Dan, yang ketiga, bisa mendorong, green product sektor jasa, dan green industry, untuk menghindari penerapan, carbon border tax, di tingkat global. Dan, yang kelima, menurunkan emisi gas rumah kaca, sebesar 4,58 juta ton, CO2e, dan berpotensi, mendapatkan penerimaan, dari penjualan nilai ekonomi karbon, sebesar Rp0,06 triliun, per tahun. asumsi harga karbon, harga karbon, $2,00 AS, per ton, CO2e. Jadi, nanti, ketika ada suatu negara, yang menggunakan teknologi, yang tidak ramah lingkungan, seperti negara eksplorasi, akan, membayar pajak, supaya bisa digunakan, di negara yang menerapkan, ramah lingkungan. Sehingga, nanti ada keseimbangan, dari, untuk bumi itu sendiri, sehingga tetap, sustainable. Dan, ada pun, substansi pokok, dari Permen SDM, nomor 26, tahun 2021. Yang pertama, yaitu, ketentuan ekspor, KWH listrik, ditingkatkan, dari 65%, menjadi 100%. Mungkin, ini yang dimaksud, di komentar ini tadi. Dan, ini benar, untuk, yang sudah direvisi, dan pada saat, pembuatan video sebelumnya itu, masih, berdasarkan Permen, Peraturan Menteri sebelumnya ya, tahun, 2018 ya, Permen SDM, nomor 49, tahun 2018. Mungkin, pada, tahun 2000, tahun kemarin dibuat, itu, untuk mengakselerasi, penerapan dari, PLTS ini, semakin cepat. Yang kedua, kelebihan akumulasi, selisih tagian, dinihilkan, diperpanjang, dari 3 bulan, menjadi 6 bulan. Yang ketiga, jangka waktu, permohonan PLTS, atap, menjadi lebih singkat, yaitu, 5 hari, tanpa, penyesuaian, penyusuhan, jual beli listrik, PJBL, dan 12 hari, dengan adanya, penyesuaian, PJBL. dan yang keempat, mekanisme pelayanan, berbasis asap aplikasi, untuk kemudian, kemudahan, penyampaian, permohonan, pelaporan, dan pengawasan, program PLTS, atap. Jadi, mungkin nanti, akumulasi, terjualnya, berapa listrik itu, bisa diakumulasi, di aplikasi nanti, bisa direkod. Kan kita bisa ketahui, untuk, meter, meter sekarang, kan sudah bisa, terintegrasi, ke, ini, ke PLN-nya. Dan yang kelima, dibukanya peluang, perdagangan karbon, dari PLTS, atap. Yang keenam, terjadinya, perusat pengaduan, PLTS, atap, untuk merima pengaduan, dari pelanggan, PLTS, atap, atau pemagang, IUP, TLO. Yang ketujuh, perluasan pengaturan, tidak hanya, untuk pelanggan PLN saja, tetapi termasuk pelanggan, di wilayah, usaha non-PLN. Jadi, untuk, PLTS, atap ini sendiri, sangat bagus sekali ya, untuk mengurangi, ketergantungan, dari, bangkit batubara. Karena apabila, supply dari, batubara itu, berkurang, akan langsung, bisa blackout, nanti, kayak di Jakarta, pada tahun berapa, itu ya, pernah terjadi blackout. Karena, pembangkit di, Python, di Jawa Timur itu, kurang supply, batubaranya. Dan itu, akan mengganggu, kestabilan, ekonomi juga ya. Jadi, kayak, mall-mall itu, akan tutup, dan lain-lainnya. Dan itu saja, yang ingin saya sampaikan, terkait, update, dari peraturan menteri, tentang, PLTS, atap ini. Apabila, ada yang tanyakan, atau yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila yang mengikuti video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!